Oke guys, ikuti kegiatan hari ini Hari ini kita akan membulang dan mencari ikan dengan cara yang aneh Langsung saja mulai dari spot yang pertama kita songgrok-songgrok batu Apakah ada penghuninya ya guys ya? Ternyata setelah dicek BMKG tidak ada ikannya sama sekali ya guys ya Mungkin kita akan cek spot berikutnya apakah ada penerangan jalan di sana ya guys ya Karena medan yang cukup terjal dan kita harus berhati-hati Karena banyak jalan dan rintangan yang harus kita hadapi ya guys ya Namun sepertinya ada yang aneh dengan sungai ini ya guys ya Kami melihat sepertinya banyak ikan yang berkumpul di bawah rong sini ya guys ya Nah karena hari ini kita akan menyorot Jadi kita akan mengubuk-ubuk kedungnya dulu ya guys ya Yuk bukan kita yang pertama, kita langsung dikasih supres ikan kecil Ini namanya ikan kakul Ikan kakul kecil ini kat orang sini sih enak banget dan kenyih banget gitu ya guys ya Selanjutnya kita mencoba keberuntungan kita menggunakan jalan yang dipegang oleh Bang Wahman ya guys ya Dan agar ikannya itu kelihatan di jalan kita harus menyilemnya guys Biar kelihatan ikannya langsung kita petes ya guys ya Namun kita lihat disini Bang Tuso langsung mendapatkan ikan guys Ikannya kira-kira ikan apa ya guys ya? Oh ternyata banyak sekali ikan wader gitu ya guys Kalau orang sini bilang sih ikan kakul ya guys ya Ya sepertinya yang kita tunggu-tunggu datang ya guys ya Akhirnya kita mendapatkan ikan break yang sudah kita lama nantikan Ikan break ini rencananya akan aku taruh di akwarium ya guys ya Karena ikannya masih bunda di jalan kita harus lepas-lepas dulu ya guys ya Jadi untuk menyerot ikan kita harus mengubuk-ubuk gedungnya dulu guys Jadi sekalian diubuk-ubuk kita juga menjala Biar sekalian dapat dua kali gitu ya guys ya Biar dapat ikan break dua Dan langsung kita masukkan aja ke dalam kepes Tapi karena kepesnya jauh kita akan masukkan dulu ke topi aku dulu ini guys ya Karena sudah cukup kita mengubuk-ubuk gedungnya Akhirnya kita pasang jalannya itu di rong yang satu ini ya guys ya Jadi kita pastikan agar jalannya itu menutupi semua rong-rongnya Agar nantinya ikannya tidak bisa pergi kemana-mana Dan pasti nyangkut di jala kita ya guys ya Dan selanjutnya kita masuk ke part yang paling asik Yaitu mengubuk-ubuk rongnya guys Setelah kita tutup memutar dengan jala Kita akan mengubuk-ubuknya Biar ikannya itu pada mabuk dan keluar Masih mengubuk-ubuk di sisi yang lain Supaya ikannya itu pada keluar dari rongnya Aku sangat penasaran beberapa ikan yang akan nyangkut di jala ini nantinya ya guys ya Dan aku coba membantu juga untuk mengubuk-ubuknya Namun disini kita lihat Bang Wahman yang sangat semangat sekali untuk mengubuk-ubuk ikannya guys Ya sepertinya sudah agak lama kita proses mengubuk-ubuknya Semoga ikannya di dalam rong pada keluar Dan langsung nyangkut di jala-jala aja ya guys ya Dan inilah part yang kita nanti-nanti ya guys ya Karena jalannya akan diangkat Dan kita akan lihat hasilnya Dan mari kita lihat hasilnya sangat banyak sekali ya guys ya Sekarang ini hasilnya sangat banyak sekali langsung kita masukkan ke kepis aja ya guys ya Namun pas aku masukkan ke kepis ternyata Bang Tuso mengangkat jala aja lagi dengan ikan sebanyak ini ya guys ya Gimana kita nggak panik ikan sebanyak ini loh guys ya Begini kan guys enaknya kita menyorot ikan hasilnya sangat banyak sekali guys Dan menyorot ikan ini menurut kalian gimana? Aman apa enggak? Karena kita tidak menggunakan apa-apa ya guys ya Cuma menggunakan jala dan kita ubuk-ubuk Oke guys tanpa berlama-lama langsung kita masukkan saja ke kepis Biar ikannya itu tidak masuk ke kolam lagi Karena kalau masuk ke kolam kita akan repot jadinya Karena saking semangatnya kita akan memasukkan ikan Kita sampai nggak peduli ini sejam berapa ya guys ya Dan langsung saja kita masukkan satu persatu ke dalam kepisnya Dan buat kamu yang sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya Karena dukungan dari kalian sangat berguna bagi kita Untuk menunjang operasional konten kita